Ada pedagang kaki lima yang pasih berbahasa Inggris dan bahasa Jepang. Lokasinya ada di Jalan Keranggan. Halo, Ca Fais. Oh, hai. Bagaimana kamu lalu? Sekarang bagus, honey. Bagaimana dengan kamu? Saya cukup bagus, terima kasih. Jadi, kamu beli bubur kacang hijau dan ketan hitam? Betul, tapi kadang-kadang saya berjalan seperti itu. Berjalan dengan orang lain. Tapi, kebanyakan saya di sini untuk beli seperti itu. Apa bahasa Inggris bubur kacang hijau, ketan hitam, dan es pisang hijau? Itu yang kami menyebutkan kacang. Dan itu yang kami menyebutkan kacang hijau. Dan itu yang kami menyebutkan kacang hijau dan kacang hijau. Dan kacang hijau. Kacang hijau. Baiklah. Baiklah. Bagaimana? Untuk itu itu 5,000. Untuk itu 7,000. Betul. Bukan banyak. Apakah kamu masih berbicara Jepang? Baiklah. Kenapa tidak? Sudah tentu. Kemudah saya. Oke. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Oh. Dan kemudian saya bisa menjawab? Watasino namai wa. Watasino namai wa. Dora. Hai. Yoreshiku. Yoreshiku Doraja. Hai. Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris dan Jepang? Saya belajar bahasa laut sebelumnya. Saya belajar bahasa laut. Saya belajar bahasa laut. Saya belajar setiap hari. Setiap hari. Tidak lebih dari itu. Menarik. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sekarang saya akan mencoba. Oke. Oke. Sejujurnya. Sejujurnya. Meski baru berjualan sekitar tiga tahun, bubur ca'fais sudah menarik perhatian. Selain karena ca'fais fasih berbahasa Inggris dan Jepang, bubur buatannya pun diminati pembeli. Jika ingin membuktikannya, Anda bisa datang mulai pukul 2 siang hingga dini hari. Tapi, jika ramai pembeli, bubur ini sudah habis malam hari. Kanza Tamarindora, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.